Intro Manchester United harus menelan pil pahit saat menyambangi marka Sevilla pada laga lag kedua bebak perempat final Liga Eropa 2022-2023 Bermain di Stadion Ramos Sanchez Pisjuan, Jumat Dini Hari Waktu Indonesia Barat Setan Merah kalah telak 0-3 Harry Maguire punya adil dalam kekelhan telak yang dialami timnya Maguire melakukan blunder konyol di awal laga yang mengakibatkan Sevilla bisa membuka skor Momen itu terjadi pada menit ke-8 ketika Maguire meminta bola kepada David Degia di area pertahanan sendiri Padahal back timnas Inggris tersebut sedang ditekan dua pemain Sevilla Setelah menerima bola, Maguire kemudian melakukan umpan yang diblok oleh Eric Lamella Bola kemudian diambil alih Yusof Aynesiri Aynesiri lalu melepaskan timbakan yang sukses menaklukkan David Degia Gol cepat itu pun membuat berdampak kemental para pemain Manchester United, terutama David Degia Luder konyol Maguire seolah menular pada Degia Terbukti, dua gol berikutnya terjadi karena kesalahan yang dilakukan keeper asal Spanyol tersebut Dengan hasil ini, Manchester United harus tersingkir dari Liga Eropa karena kalah agregat 2-5 dari Sevilla Sebelumnya pada leg pertama yang berlangsung di Old Trafford, armada Eric Ten Hag bermain imbang 2-2 Menariknya, hasil imbang itu juga karena ulah Harry Maguire Dia membuat gol bunuh diri di pengunjung laga yang membuat Sevilla menyamakan skor setelah tertinggal 1-2 dari Manchester United Maguire yang masuk di awal babak kedua menggantikan Raphael Foran Sebenarnya hanya berdiri di dalam kotak penalti saat Anesiri melompat tinggi menanduk umpan Lucas Ocampos Namun bola hasil sundulan Anesiri tersebut mengarah ke kepala sang kapten Manchester United Hingga membuat si kulit budar berbelok arah David Degia yang sudah mati langkah gagal menjangkau bola dan harus melihat gawangnya kebobolan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.